Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Abepura ditutup sementara. Pemberhentian pelayanan kesehatan ini dikarenakan stok obat-obatan untuk pasien tengah habis. Pihak Rumah Sakit telah memasang spanduk atau baliho pada pintu pagar masuk selasa 21 Mei 2024. Baliho ini sebagai pemberitahuan kepada masyarakat terkait penutupan sementara pelayanan kesehatan. Pada Rabu 22 Mei 2024, Dr. Guyana Emma Kome selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa khusus Abepura memberikan informasi terkait pemberhentian sementara pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Abepura. Dalam kesempatannya, Dr. Emma menyampaikan pemberhentian pelayanan tersebut dikarenakan kehabisan stok obat-obatan pada 12 item obat dan pemberhentian tersebut merupakan aksi spontanitas yang dilakukan oleh para nakis. Pada kesempatan tersebut juga, Dr. Emma menambahkan bahwa ketika kebutuhan obat bagi para pasien habis, hal tersebut dapat membahayakan bagi para pasien ataupun bagi para nakis yang merawat, terutama bagi pasien yang berada pada fase akut. Hari ini saya mau memberikan klarifikasi sehubungan dengan tanggal 21 Mei 2024, tidak ada pelayanan. Hal ini disebabkan karena ada sekitar 12 item obat yang habis. ini spontanitas, kegiatan ini, aksi ini spontanitas dilakukan oleh teman-teman dari medis dan para medis. Mereka meminta manajemen untuk segera menyediakan obat, karena kita tahu kalau ODGJ itu cenderung dalam fase akut, akan menimbulkan, bisa mengancam kepada nakis, dokter, perawat, bahkan mungkin keluarga dan dirinya sendiri. Terhitung sejak 22 Mei 2024, pelayanan kesehatan di rumah sakit khusus AB Pura, telah kembali berjalan dan kekurangan obat telah ditalangi oleh pihak rumah sakit, berdasarkan arahan dari pemerintah daerah, dalam hal ini melalui arahan oleh Sekda. Dr. Emma menyampaikan harapannya, semoga hingga akhir tahun ini tidak terjadi lagi kasus kehabisan obat dan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dari Jaya Pura, Papua, Onesimus Windesi, Jaya TV mengabarkan.